Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Gofur Masud menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektare untuk digunakan sebagai ibu kota negara. Lahan terdiri dari empat kecamatan. Empat kecamatan itu adalah kecamatan Penajam, kecamatan Babulu, kecamatan Waru, dan kecamatan Sepaku. Gofur menyebut seluruh wilayah di Kabupaten PPU siap digunakan sebagai ibu kota negara. Dia juga menyerahkan kebijakan pemerintah pusat untuk memilih lokasi mana yang nantinya akan dibangun sebagai ibu kota negara. Menurutnya, lokasi Kabupaten PPU yang berada di antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat menjadikannya sangat potensial untuk dijadikan ibu kota negara RI yang baru. Kami menyiapkan lahan kami yang ada di Penajam Pasir Utara. Semuanya? Semuanya. Kita itu ada 3.333 km persegi, sekitar 300 ribu hektare. Kalau pemindahan ibu kota, Penajam Pasir Utara itu bukan hanya di Sepaku, itu kecamatan. Kecamatan Sepaku, di sini namanya kecamatan Penajam, kemudian agak ke kiri, kita dekat-dekat pasir ada kecamatan Babulu, dan di tengahnya itu ada kecamatan Waru. Jadi, dari segi apapun, kecamatan Kabupaten Penajam Pasir Utara itu memang layak, karena kita juga pas di tengah-tengah antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat.